Panji Kumilang Al-Zaitun terang-terangan mengaku komunis, menghina masjid se-Indonesia. Apakah negara kesatuan Republik Indonesia kalah dengan Panji Kumilang Al-Zaitun? Saya komunis. Saya komunis. Saya komunis. Saya komunis. Saya ketika itu menyimpulkan, oh masjid itu adanya di Vatikan sana. Di sini tempat orang-orang putus asa masjid-masjid itu. Mengapa? Hanya nungkruk, dipaksa ngisi kaleng, keluar selesai peradaban pungutan uang. Leling. Kalau itu peradaban memalukan. Orang yang masuk masjid ini pelit. Diedarkan kotak baru ngasih. Sumber dana Ponpes Al-Zaitun, MUI harus usut. Ponpes terbesar se-Asia. Kayai Haji Dawam Mu'alim katanya. Weh, ngapain lu ngomong-ngomong sumber dana Al-Zaitun? Gak usah ngomong. Itu majelis ulama itu yang harus diusut. Harta kekayaan yang didapat dan dicuri sama majelis itu yang dikumpulkan. Sertifikasi halal. Majelis ulama itu hanya LSM. Ya hanya semacam organisasi preman sama seperti FPI. Bubarkan itu, MUI itu. Saudaraku kamuslimin wal muslimat, rahimakunullah. Dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Sudah jelas-jelas Panjiku Milang mengatakan saya komunis. Tetapi mengapa seolah-olah seluruh orang di Indonesia ini tidak ada yang mampu untuk menangkap Panjiku Milang? Tidak ada yang mampu untuk mengusut kasusnya Panjiku Milang. Mengapa seperti itu? Kan pertanyaannya muncul begini. Apakah negara R.I. lemah? Apakah negara kalah dengan Al-Zaitun? Ini pertanyaan yang muncul. Tentunya jawaban kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia tidak lemah. Bahkan NKRI semakin kuat dibanding negara-negara lain. Terus muncul lagi pertanyaan. Lalu mengapa negara tidak mampu menangkap Panjiku Milang dan membubarkan Al-Zaitun? Jawabnya menangkap seseorang atau membubarkan sebuah organisasi atau membubarkan sebuah lembaga yang sudah diresmikan oleh negara. Maka butuh bukti-bukti yang kuat secara sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melanggar hukum menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Jika tidak maka akan sulit untuk menangkap seseorang apalagi membubarkan organisasinya. Sedangkan sudah kita lihat berkali-kali. Masya Allah kemampuan Panjiku Milang ini memang betul-betul di atas rata-rata. Kami sendiri Al-Fakir Dhamu Alim mengakui itu. Panjiku Milang ini pandai strategi. Dia ngerti tentang agama. Dia ngerti tentang politik, tentang siasa. Dan dia ngerti paham tentang perekonomian. Dan dia ngerti tentang Yahudi, Nasrani. Dia paham tentang komunis dan macam-macam. Ini kan luar biasa. Dan dia mampu untuk mencampur adukkan semuanya itu demi mengelabui orang-orang yang tidak se-level dengan dia. Oleh sebegitulah. Saran kami nih. Saran kami kepada pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau begitu nih caranya. Langkah pertama yang harus ditempuh yaitu mengaudit. Mengaudit sumber dana Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mulai dari sejak berdiri hingga sekarang. Ini langkah pertama. Harus betul-betul tim. Tidak boleh ada siapapun yang halang-halanginya. Harus fair dan terbuka seluas-luasnya. Harus tim yang canggih. Yang tidak mempan untuk disuap, untuk disokok. Timnya harus betul-betul luar biasa ini. Tim yang benar-benar ahli. Harus diaudit dan harus profesional tentang sumber dana. Dari mana saja. Apakah memang benar dananya itu murni dari orang secara ikhlas, sukarela. Ataukah ada semacam doktrin-doktrin yang menyesatkan. Sehingga banyak orang awam yang membabi putani. Langsung menyumbang dananya sekian, 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 sekian misalnya. Atau mungkin ada dana dari luar negeri. Sebagaimana yang telah kami sampaikan. Kemudian sudah ditanggapi oleh Seifutin Ibrahim. Mantan, ya mantan dari Al-Zaitun lah. Katanya sih mantan tukang kebon. Tapi dia yang sendiri ngakunya mantan Ustadz begitu. Dia ngakunya mantan Ustadz di Al-Zaitun. Tetapi menurut orang-orang di Al-Zaitun, Seifutin Ibrahim itu makan mantan tukang kebon. Atau mantan ya pelayan begitu membantulah. Nggak tahu nih yang benar-benar mana. Oleh sebetulnya itu butuh keseriusan. Cepat dilihat saja. Seifutin Ibrahim saja seperti itu. Mampu memutar balikkan keadaan. Luar biasa. Ya kata-kata diputar balikkan dipoles. Sehingga orang awam banyak yang Masya Allah begitu. Oleh sebetulnya. Yang menghadapi Panji Gumilang sekali lagi. Kami Al-Fakir Taww'alim sudah pernah membuat videonya. Jembatani. Jembatani kami. Kami Al-Fakir Taww'alim siap untuk berdialog dengan Panji Gumilang. Ya kalau pemerintah yang menjembatani maka insya Allah. Dan harus live. Live harus terbuka nih. Caranya bagaimana? Apakah kita interogasi? Ya namanya dialog. Ya dialog ya seperti interogasi lah. Meninterogasi ya harus jawab. Nah jawaban seorang profesor, doktor. Sekelas Panji Gumilang. Ya kami sudah tahu nih arahnya. Menjawabnya bagaimana? Karena dia pandai berretorika. Secara ilmu mantik luar biasa. Ilmu mantiknya luar biasa itu Panji Gumilang. Oleh sebetulah. Kalau misalnya kami ditunjuk sebagai ini. Sebagai salah satu wakil dari negara. Kemudian untuk interogasi. Begitu judulnya interogasi. Kan bertanya-tanya jawab begitu. Entah masalah agama. Entah itu masalah siasah politik. Entah itu masalah ekonomi. Entah itu masalah sumber dana yang sah dan tidak sah dan seterusnya. Sehingga umat ini tidak akan bingung. Terutama kaum muslimin, orang muslimat di Indonesia juga tidak bingung. Bahkan saudara-saudara kami yang non-muslim saja juga ikut bingung. Begitu. Bingung. Tentu banyak yang bingung. Konten-konten kami juga banyak yang dikomentari oleh saudara-saudara kami sebangsa setan air yang non-muslim. Bahwa mereka itu juga bingung tentang sikap Panji Kumilang. Kalau menurut Saifuddin Ibrahim itu kan Panji Kumilang sangat toleransi. Ini kan juga ada iltibas. Iltibas pencampur adukan ya. Kalau ada siasat yang menyembunyikan sesuatu. Ini kan harus kita tahu apa yang disembunyikan dibaliknya. Oleh sebab itulah, mari kita jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang benar-benar berdasarkan Bancasila dan umat Islam bisa menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajarannya masing-masing dengan baik dan tenang. Amin.